Intro Kembali lagi di Cahayat Indonesia Ramadan Melengkapi puasa kita Insya Allah Seperti Ali bilang tadi di awal ya Kita ini masuk ke dalam hari yang ke-16 Malam ke-17 Ya Allah Tempat rasa setengah Ramadan sudah melalui kita ya Dan tema kita yaitu malam turunnya Al-Quran Bersama guru kita ini Mulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Ustadz Munawir Ngacir Masya Allah Guru Alhamdulillah ketemu lagi ya Biasanya mama Sekarang udah beda Itu mama buat malam Baik guru Ini aduh kalau ngomongin malam apa Malam ini artinya kita sudah mulai ngejar malam lahir tul kodak Nah ini mohon pencerahannya guru Kira-kira mulai dari malam ini itu kita harus gimana Dan ini adalah malam turunnya Al-Quran Silahkan guru Bismillahirrahmanirrahim Bekerjatuk duniamu Seakan kau hidup selamanya Bekerjatuk akhiratmu Seakan esok kau tiada Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Semoga para pemirsa, para soimin dan soimah. Insya Allah mudah-mudahan yang sedang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan juga yang sedang ruwet rumah tangganya mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya. Ya Rabbal. Tahadzus bin Imah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang nuzulul Quran. Kemudian Rasulullah s.a.w. menjelaskan kepada kita hadis yang diriwayatkan oleh As-Suhabil Al-Jalil. Yaitu seorang yang mulia, sahabat yang mulia dan tinggi. Yaitu Abdurrahman ibn Sahar At-Tusi. Atau yang sering disebut Abu Khurairah. Rasulullah s.a.w. menjelaskan kepada kita. Atakum Ramadan. Telah datang kepada kita bulan Ramadan. Syahrul Mubarak. Yaitu bulan yang penuh keberkahan. Salah satunya adalah di dalam bulan suci Ramadan itu adalah ada namanya hari atau malam nuzulul. Yaitu turunnya Al-Quran. Al-Quran lah. Al-Quran ini kalau secara mufrodat, secara terperinci. Waktu saya sekolah di Madurasah, Bu. Bu, Bu, Bu. Beg, Beg, ya. Waktu saya sekolah di Madurasah itu kalau Quran asal katanya koro'ayak, koro'u kur'anan. Berarti yang artinya baca? Bacaan. Ketika enggak tahu mengerti artinya, kita membaca sudah mendapatkan pahala. Makanya kalau bulan puasa ini, di bulan, apa di malam nuzulul Quran ini, maka sering baca Al-Quran. Terus bagaimana cara membaca Al-Quran-nya? Baik secara talaki maupun dengan berjamaah. Ya, Bu, ya? Ya, Bu, ya? Ya. Ini kalau berjamaah kan suaranya kompak, ya, Bu, ya? Ya. Nah, kalau sendirian mohon maaf. Begitu sendirian membaca Al-Fatihah, ayat terakhir, udah nenek-nenek gitu, Bang Ali. Iya, iya. Begitu membaca, mustinya. Gheril maghdubi alaihim waladhalin, karena lidahnya udah tua. Gheril maghdubi, maghdubugi, seperti itu. Masya Allah. Nah, ini tentunya, bulan nuzulul Quran ini tentunya, yuk kita ambil hikmah dibalik itu. Karena apa? Di bulan Ramadan Allah jelaskan. Syahrul Ramadan, al-lazi unzila fiyil Qur'an, hudan linnas. Allah. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ibu, ada orang Jawa, Bu? Ada. Ada orang Sudak? Ada. Dan lain-lain sebagainya. Seratus tiga puluh lima juta penduduk Indonesia. Ceribel, ceribel. Asya Allah. Sampai dimana, Bu? Bulan Ramadan itu adalah bulan dimana Allah turunkan Al-Qur. Tujuannya apa? Wabai yinatim minal huda wal-furqan. Wabai yinatim dan untung menjelaskan kepada kita, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Mengapa manusia yang ditunjuk bukan hewan? Karena manusia itu menungso, menus-menus kakek duso. Makanya disitu dijelaskan bahwa ketika manusia dijelaskan antara yang hak dan yang batil. Wabai yinatim minal huda wal-furqan. Dan juga akan menjadikan petunjuk-petunjuk manusia yaitu Al-Qur'an. Iya gak? Nah kemudian seorang yang kita ikuti adalah baginda Nabi Besar Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Nah pembeda yang dimana di dalam turunnya Al-Qur'an itu buat manusia yaitu antara yang hak dan yang batil. Contoh, Bu? 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 Ya Allah. Nenek-nenek kalau udah bergaris mukanya dimanggil susah benar. Lagi fokus guru. Nah disitu untuk menjadikan petunjuk buat manusia yaitu Al-Qur'an Allah turunkan jelas menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Contohnya, Bu? Bu? Ya. Yaitu kita berpuas. Berpuasa. Kenapa dikatakan asyiam? Karena apa? Ketika kita berbuka memutuskan puasanya itu berdosa. Ada namanya kalimat saum. Kalau saum itu berbuka ketika suaminya mengajak. Itu gak dosa. Karena apa? Senin, Kamis puasanya. Betul? Benar. Nah iya kalau asyiam makanya di ayat 183 Allah jelaskan. Ya ayuhal lazina amanu. Kutiba alaikumus siam. Kok gak asyiam? Nah makanya kalau yang saum itu yaitu contohnya puasa Senin dan kam. Kamis. Kalau asyiam adalah salah satunya bulan suci Ramadan. Ramadan. Ramadan yang dimana bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran menjadi bacaan. Masya Allah jadi rugi kalau misalnya Ramadan ini kita tidak membaca Al-Quran. Iya. Sangat amat merugi ya. Dan baik terima kasih guruku ilmunya. Amin. Masya Allah ya. Dan sesaat lagi kita akan kembali bertemu dengan guru kita yang di bulan Allah SWT. Al-Ustaz Yusuf Mansur. Jadi tetap bersama kami di cahaya hati Indonesia Ramadan. Melengkapi puasa kita. Selamat menikmati.